Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima lagi bersama saya, Abdul Ritazor DGS Di samping saya sudah ada satu produk dari Bruno Yakni Fitchfinder Dengan tipe FGV688 Seperti kita ketahui, Fitchfinder adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi Alat ini sangat berguna dan sangat bermanfaat Khususnya untuk para nelayan dengan kebuahan Agar hasil tangkapannya semakin banyak Langsung saja kita buka produknya di sini Ini adalah box plus dari Fitchfinder Corona FGV688 Kita juga mendapatkan DVD yang berisi panduan penggunaan Bruno FGV688 Lalu di sini kita mendapatkan aksesoris penutup untuk kabel penghubung antara aki dan Fitchfinder Lalu di sini juga ada user manual Instalasi manual Ini nama-nama dari Fitchfinder FGV688 Selanjutnya kita mendapatkan kabel Ini kabel power Penghubung antara akses vendor ke pusat daya Biasanya dihubungkan ke aki Selanjutnya kita mendapatkan di sini ada baut Baut untuk pemasangan Lalu kita mendapatkan ini Sikrik Selanjutnya kita buka Bagaimana penampakan dari FGV688 ini Disini juga ada penutup ya Penutup Bruno Disini kita bisa buka Ini adalah tampilan Tampilan fisik dari Bruno FGV88 Sebelum kita masuk menu Saya akan menyebutkan spesifikasi maupun fitur dari Bruno FGV688 Mulai dari spesifikasi untuk Bruno FGV688 ini memiliki ukuran layar 5,7mm Dengan resolusi 640 x 480 pixel Unit ini juga mensupport berbagai macam bahasa Di antaranya bahasa Indonesia Dan juga memiliki IP renting Yakni IP55 yang bisa tahan terhadap debu dan tekanan air dari segala macam terakhir Untuk voltase dari unit ini sekitar 12-24 volt Selanjutnya ada yang namanya fitur keunggulan teknologi yang digunakan oleh BISFENDER FGV688 ini Yakni Alat ini dapat mengetahui struktur permukaan bawang laut Apakah struktur itu berbentuk rumpur Atau kaku batuan Dan lain sebagainya Lalu alat ini juga memiliki teknologi yang dapat mendeteksi Mendeteksi bentuk ikan Mendeteksi ukuran ikan Jadi nanti akan ada tampilan di sini Ukuran ikan yang ada di bawah perusahaan laut Karena kita masaknya akan di atas yang laku Nanti kita hubungkan dengan rumpur Dia akan menampilkan Apa namanya Indikator ya Atau icon-icon ikan Lalu memiliki kecepatan transmisi Yakni sebesar 3000 cm Sangat cepat sekali Dan memiliki tampilan yang sangat terapis Selanjutnya kita masuk ke Transducer Kita menggunakan Transducer Dengan tipe 520 strip 5 PSD Dengan frekuensi 50 dan 200 kHz Yakni memiliki dua frekuensi Bisa 50 ataupun 200 Untuk basic range dari Transducer ini Adalah 2 sampai 1200 m Jadi gelombang yang dipancarkan oleh Transducer ini Bisa mencapai 1200 m Oke mungkin ini aja spesifikasi dari FGV 688 Selanjutnya kita akan mengeksplore Menu-menu dari produk FGV 688 ini Mulai dari fungsi pengenalan menu dan lain sebagainya Langsung saja cek resource Oke agar-agar sekalian Selanjutnya kita akan mengeksplore menu Furuno FGV 688 ini Kita dapat melihat ada sekitar 7 tombol di sini Ada menu Ada kursor Kanan kiri atas bawah Ada enter, rank, mark, function Dan power di sini Di sini ada Di sini ada tombol seperti pengaturan volume di sini Untuk menentukan frekuensi dan tampilan pada layar Furuno FGV 688 Oke pertama-tama kita nyalakan di sini Ya saya coba nyalakan Tunggu sampai Ini menampilkan Ya seperti ini Ini adalah tampilan awal dari Furuno FGV 688 Selanjutnya kita akan mengeksplore menu-menu Dari unit ini Kita akan membuka menu apa saja yang berada di pada unit ini Oke mulai dari menu Ya di sini ada menu Kita pencet di sini Bentar Ya Akan menampilkan beberapa pilihan menu Di antaranya ada alat ukur, tampilan, alat, data, dan sistem Di alat ukur ini ada terdapat beberapa pilihan menu juga Kita dapat mengaturnya dengan menekan kursor sebelah kanan Ya Seperti pada menu pertama Di sini ada keterangan kecepatan gambar Kita bisa mengaturnya dengan menekan kursor kanan Ya untuk memilih kecepatan gambar Satu kali, dua kali, empat kali Maupun setengah, seperempat, 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 seperempat ataupun berhenti Jadi kita bisa memilih dengan menekan tombol kursor ini Oke kita enter Di sini ada menu perbesar Ada di sini ada menu gangguan Ada hapus warna Garis putih Tanda putih Penghalusan area dasar daya TX dan tikat TX jadi untuk menu yang tertampil di sini ya seperti agar-agar sekalian yang berwarna hitam ini bisa kita ganti atau bisa kita atur selanjutnya kita masuk ke menu kedua yakni menu tampilan bentar saya kembalikan ini kedua adalah menu tampilan ya di menu tampilan ini ada beberapa pilihan menu juga mulai dari jangkauan kedalaman tanda perbesar sampai pada bagian akhir disini untuk mengeditnya atau mengaturnya kita hanya menggunakan tombol kursor kanan ataupun kiri selanjutnya disini ada menu alarm ya jadi kita dapat men-setting alarm apabila apa namanya gelombang atau sinyal yang dipancarkan oleh transducer mendeteksi ikan maupun sebagainya kita akan kita akan bisa men-setting alarm ini jadi ketika transducer itu mengetahui atau gelombang dari transducer itu membaca bahwa ada ikan di bawah di dasar misalnya maka ini akan berbunyi apabila kita memasang alarm disini selanjutnya disini ada data mulai dari hapus semua sampai reset perjalanan ini adalah data yang kita gunakan jadi hasil data atau hasil operasi dari unit ini selanjutnya disini kita lihat ada sistem nah pada menu sistem ini terdapat lumayan banyak menu-menu pilihan yang dibawahnya mulai dari skala tombol bahasa satuan NMEA kalibrasi transducer demo tes sampai pemulihan kita mulai dari skala disini pada skala kita dapat memilih skala disini mulai dari 5 meter sampai 300 meter jadi kita dapat mengatur skala yang kita inginkan selanjutnya disini ada tombol pengaturan tombol pengaturan tombol ada pengaturan bahasa disini seperti sebelumnya saya katakan bahwa furono fish finder FGV 688 ini mensupport bahasa Indonesia selain bahasa Indonesia ada berbagai macam bahasa lain seperti Inggris Perancis Spanyol Thailand Vietnam dan di bawah ini sepertinya bahasa India oke selanjutnya satuan satuan ini adalah pengaturan satuan pada setiap fungsi di furono FGV 688 seperti kedalaman kita menggunakan meter secara default suhu kita menggunakan Celsius ukuran ikan kita menggunakan mci ada opsi lain yakni sentimeter selanjutnya ada kecepatan angin dan jarak lalu selanjutnya NMEA ini adalah seperti apa kabel penghubung ya kabel penghubung yang berada pada bagian belakang kabel NMEA selanjutnya ada NMEA disini NMEA ini seperti koneksi ya koneksi ke unit lain selanjutnya ada kalibrasi disini kita dapat melakukan kalibrasi mulai dari trap sampai tingkat dasar di sini ada pengaturan Translucer pada pengaturan Translucer kita memilih jenis dari Translucer sebelum pada sebelumnya pada pertama kali saya sampaikan bahwa apabila akan agama sekalian membeli furono suspender FGV 688 di Plaza GPS akan include include Translucer dengan tipe 520 strip 5 PSD itu merek dari Translucer yang sebelumnya saya tampilkan selanjutnya disini ada menu demo demonstrasi ini selanjutnya adalah seperti apa namanya pengaplikasian otomatis jadi nanti apabila kita hidupkan kita melihat demonstrasi penggunaan dari alat ini selanjutnya ada tes disini mulai dari tes diagnosa sampai dengan tes LCD dan terakhir adalah menu pemulihan menu pemulihan ini adalah menu yang digunakan untuk mengembalikan pengaturan seperti pengaturan standar sama halnya seperti reset pabrik pada smartphone lalu kita keluar set ya disini tadi kita masuk kursor M kita masuk button menu lalu lalu kita menggunakan kursor untuk memilih dan mengganti opsi ada enter enter ini untuk hacepet ya atau untuk benar apabila kita memilih alat ukur untuk melakukan pemilihan kita tekan enter selanjutnya ada mark tanda ada fungsi disini fungsi ini kecepatan gambar jadi sebenarnya tombol-tombol disini adalah shortcut atau tombol cepat dari menu dari fitur atau menu atau fungsi yang ada di menu ini di tombol menu ini kita kembali disini lalu disini ada gain ya gainnya pengatur frekuensi ini kita bisa menambah atau mengurang dengan memutarnya kesebelah kiri akan berkurang frekuensinya disini bisa dilihat atau kita bisa menambahnya dengan muka kesebelah kanan selanjutnya dibawah ini adalah untuk mengatur tampilan ya di sini ada mode tampilan mulai dari naf1 sampai dengan naf2 kita bisa lihat perbedaannya naf1 seperti ini tampilannya lf-zone seperti ini lf-dual hf-hfzone naf2 kita kembalikan ke default sebagai naf1 oke kita escape selanjutnya disini ada tiga tampilan apabila kita mengambil mode naf1 ya di sini kita bisa mengatur apa yang akan kita tampilkan disini seperti pada tampilan ini yaitu yang ditampilkan di sebelah atas posisi kita bisa menggantinya ke kedalaman ke kecepatan ke odometer ke tripmeter dan ke tripmeter dan ke tripmeter dibawah pun sama mulai dari kedalaman kecepatan odometer dan tripmeter oke mungkin itu aja eksplor menu dari furuno fish fender fgv688 untuk oke terima kasih telah menyaksikan sedikit ulasan mengenai furuno fgv688 tetap saksikan kami kita akan kembali dengan kesempatan lain dan juga dengan produk lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! jangan lupa dikasih selanuk!